hai 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 teman-teman ketemu kembali dengan saya di Astuti channel hari ini pagi-pagi teman-teman saya mau bikin nasi goreng yang pedas gitu pakai apa ini namanya kementing terus cabenya ada 1 2 3 4 4 4 4 8 10 12 14 16 18 20 22 23 tuh cabenya 23 terus pakai kementing bawang putih bawang merahnya sudah ditumbuk yang ini mau saya tumbuk beras eh beras nasinya sedikit aja kepingin teman-teman ini saya tumbuk dulu ya si kementingnya ya cabenya teman-teman cabenya udah dicuci kita tumbuk dulu eh segini tuh nah aduh jatuh Oke sekarang kita mau masak temen-temen sebelum saya masak nasi goreng teman-teman tadi Bang Bayu request minta dibikinkan ayam as manis ternyata dia udah kepingin udah lama saya enggak membuatnya karena dulu tuh saya pikir dia enggak mau lagi setelah ada kejadian yang enggak nyaman dengan dia gara-gara makan yang as manis tapi bukan ayam jadi dulu dia makan as manis udang sampai mual gitu jadi dia trauma gitu anak-anak itu mudah traumanya ya teman-teman nah pagi ini dia kepingin saya masak ayam goreng as manis ini ayamnya sudah saya goreng pakai tepung teman-teman habis itu saya mau bikin bumbu as manisnya gampang banget hanya bawang putih bawang merah sebenarnya pakai bawang bombay teman-teman tapi tadi saya enggak beli bawang bombay jadi pakai bang putih sama bang merah terus saya pakai irisan lanas terus ada saus tomat itu saja kita masak saya blender biar tinggal pakai kalau pagi pagi-pagi teman-teman supaya masaknya lebih cepat sebelum berangkat ke sekolah udah panas saya pakai segini teman-teman sedikit lagi biar terasa terus ada kabutnya sedikit ya rasa maiz kebuk gitu hitungi-tungi sampai harung irisan nalesnya ini penyedap karena tadi si ayamnya juga sudah dibumbui jadi hati-hati ya jangan terlalu banyak biasanya saya pakai omat yang segar saya blender tapi kali ini pakai sopeng-sopeng seperti ini ya ya teman-teman setelah seperti ini baru kita masukkan ayam yang sudah digoreng sempurna sempurna tempel banget kan hmm sudah selesai tinggal diraca cek rasa dulu teman-teman ayam osa manisnya tidak jadi rikosnya yang baru hari ini cek rasa dulu ya enak asam manis padahal saya tidak kasih gula sudah masak ya teman-teman kita akan angkat ayam goreng asam manis requestnya bang bro sudah masak teman-teman boleh dicoba ya selamat mencoba sekarang kita mau masak nasi gorengnya segini saja teman-teman karena ini pedes banget yang mau paling paling saya doang paling bang bayu dengan ayahnya mencet sedikit saja dengan cabai 23 saja bawang putih, bawang merah dan keminting yang banyak kalau kita tidak beli bumbu biasanya masakan kita itu enak teman-teman kata mama saya langsung pedas cabainya itu terhubung rasang maut tersedap nasi penyedap terus 1 butir telur biar menjadi spesial diorak ari telurnya di nasinya yang mencium aromanya sampai terbatuk-batuk pedas ini pedas ini pedas banget sesuai dengan yang diirikan pedasnya pedasnya bagaimana pedasnya nampol teman-teman nampol kayak di ditampolin pakai sendal gitu ya yuk teman-teman kita makan nasi goreng gak tau suami mau gak katanya gak mau sayangnya gak ada kukup teman-teman udah kita makan dulu ya nasi goreng pedasnya sebelum makan jangan lupa berdoa lagi enggak bang pedas katanya enggak berani enak pedas banget enggak pakai kecap ya dulu kalau bikin nasi goreng juga gak pakai kecap teman-teman jadi segala sesuatu yang kita masak biasanya tuh nurun dari orang tua kita ya nasi goreng sama saya begini dulu enak enak pedas masih goreng dengan 23 cabai satya enak ya enak enak selamat menikmati bujanya sudah berhenti mudah-mudahan panas dan cuciannya kering pedas enggak? pedas teman-teman pedas panas gurih apaan sih? lagi jadi tukang teman-teman pedas enggak ya? pedas lah pedas lagi enggak ya? enggak enggak teman-teman tukangin rumah sendiri itu sempatnya hanya hari Sabtu dan Minggu teman-teman ya sama aja karena saya dan suami itu kan ngajar sampai hari kalau suami malah sampai hari Sabtu hanya hanya kalau Sabtunya itu dia ngajar di sekolah yang siang jadi suami ngajar dua sekolah pagi dan siang kalau yang pagi itu satu gedung dengan saya sesuap lagi sampai berkeringat bercucuran keringat sarapan paginya karena ini baru setengah sepuluh sarapan pagi dengan nasi goreng yang pedasnya sudah selesai terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia di channel ini semoga video kali ini dapat menghibur kalian semua di waktu yang senggang terima kasih teman-teman sampai ketemu di video berikutnya bye